yo guys ketemu lagi dengan kita disini masih di segmen kelebat info dimana nanti disini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanasnya guys Oke hari ini pukul 17 lebih 30 menit guys di tanggal 18 ya bulan 12 tahun 2022 meneruskan informasi tadi pagi guys dan untuk update global market cap hari ini masih naik tapi tidak terlalu bagus ya kalau kita bandingkan dari pagi sekarang karena kenaikannya di 0,31 persen ya dalam waktu 24 jam ini begitu juga dengan Bitcoin masih struggle di 0,77 persen dalam waktu 24 jam setelah pergantian candle kemudian untuk ethereum sudah hijau tapi cukup tipis guys di 0,08 persen kemudian untuk BNB kenaikannya di 3,47 persen ya turun kalau kita bandingkan dengan dari pagi dan untuk srp.co in polygon cardano ini merah ya dan sebagian besar ini merah mengikuti pergerakan dari Bitcoin juga guys dan kita langsung saja untuk menuju ke grafik dari pergerakan harga Bitcoin ya seperti yang ada di cat ini guys tidak jauh berbeda dari tadi pagi dan memang tadi sempat ada kenaikan sedikit tapi turun lagi guys dan ini kayaknya akan membentuk pola sideways ya jadi kemudian nanti arah pergerakannya kalau kita lihat ya dari time frame 4 jam jadi pergerakannya nanti mungkin akan sideways dulu guys di antara garis merah ini yaitu di MA200 ini ya dia akan turun naik turun naik dan turun naik akan melihat nanti perkembangan info terbaru yang berhubungan dengan Bitcoin tentunya yang kira-kira nanti akan membuat stimulus yang bagus atau justru malah kurang bagus guys nah itu nanti yang akan menentukan kemana arah Bitcoin ini selanjutnya guys apakah akan akan lanjut turun atau akan kembali naik lagi nanti kita akan coba update lagi ya dan kita langsung saja menuju ke informasi pertama datang dari daily hodl guys dimana disini untuk Polygon Avalance dan juga rival ethereum lainnya ini membuka sesuatu yang besar guys kata analis makro guru Raoul Pal jadi Raoul Pal ini merupakan CEO dari Real Vision guys yang mengatakan bahwa penantang Polygon dengan koinnya Matic dan sepasang ethereum berada di ambang membuka sesuatu yang besar guys jadi dalam pembaruan video terbarunya ahli makro mengatakan bahwa Solana Polygon dan juga Avalance ini melanjutkan adopsi crypto dengan mengukir ceruk mereka sendiri ya dalam industri ini dan menurut PAL Solana telah membuat kesepakatan dengan perusahaan teknologi besar dan telah meluncurkan toko retailnya sendiri dan memberikan keunggulan meskipun tahun yang sulit untuk harganya guys katanya saya sangat tertarik ya dengan Solana karena menurut saya tim ini luar biasa dalam apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka lakukan adalah membangun rantai konsumen sekarang ada banyak penentang tentang itu dan turun 95% tertangkap di seluruh FTX tapi saya pikir itu bersih ya sekarang karena mereka semua harus menjual jadi sekarang Anda memiliki rantai ini dengan adopsi retail berurusan dengan Meta Google dan juga segala macam lainnya mereka juga baru saja membuat kesepakatan ya dengan discord dan saya berharap lebih banyak dari mereka saya pikir mereka benar-benar mengerti dimana tempat mereka memiliki toko di Manhattan yang menjual merchandise Solana itu bagus dan ponselnya juga ya dan siapa yang tahu kemana perginya tapi saya pikir mereka membuka kunci sesuatu yang lebih besar hal juga kemudian mengatakan bahwa dia akan memasukkan poligon serta avalanse dalam kategori yang sama dengan Solana dengan mengatakan bahwa mereka juga akan mengubah landscape aset digital dengan berfokus pada tokenisasi aset dunia nyata tambahnya saya pikir orang-orang poligon juga membuka sesuatu yang besar ya dan John Wu dari avalanse sebagai rantai super cepat lainnya ya sangat menarik dan pesaing besar Solana juga dia berfokus pada hal lain seperti aset dunia nyata dan dia melihat bagaimana kita menandai properti ini adalah tren lain yang akan datang dan selalu terasa seperti akan datang tetapi butuh waktu ada banyak perantara yang harus disingkirkan ya dan banyak legalitas yang harus dilalui tetapi itu semua akan datang penurunan harga untuk avalanse di 11,87 dollar ya pada saat penulisan kemudian sementara untuk metik bergerak di harga 0,802 dollar dan Solana diperdagangkan untuk 12,32 dollar ya semakin turun aja untuk Solana ini guys dan semakin buruk dimana kalau kita lihat perkembangannya dari peretasan proyek Radium seperti yang dilansir dari halaman daily hodl juga ya dimana peretas mengeksploitasi proyek Radium berbasis Solana dengan harga lebih dari 4,3 juta dollar saat native token protokol merosot jadi di informasi sebelumnya kita sudah informasikannya bahwa Radium ini telah terjadi eksploitasi sebanyak 2 juta dollar dan informasi terbaru ini meningkat guys 2 kali lipat lebih menjadi 4,3 juta dollar guys kita baca informasinya jadi seorang peretas baru saja mengeksploitasi pembuat pasar otomatis ataupun AMM yaitu Radium ya yang berbasis Solana untuk lebih dari 4,3 juta dollar ya dalam kripto Radium pertama kali mengakui peretasan di Twitter pada Jumat pagi eksploitasi pada Radium sedang diselidiki yang mempengaruhi kumpulan likuiditasnya detail untuk diikuti karena lebih banyak yang diketahui pemahaman awal adalah otoritas pemilik diambil oleh penyerang ini ya tetapi otoritas telah dihentikan pada program AMM dan pertanian atau farming ya untuk saat ini guys kemudian pada saat ini Radium mengatakan sedang bekerja dengan auditor dan tim pihak ketiga di seluruh platform kontrak pintar Solana untuk mengetahui detail tambahan tentang peretasan tersebut menurut Radium mereka memasang tambahan baru untuk mencegah eksploitasi lebih lanjut dari aktor jahat ini guys sebagai solusi segera otoritas pemilik sebelumnya telah dicabut ya dan semua akun program telah diperbarui ke akun hard wallet baru dengan demikian penyerang tidak lagi memiliki otoritas akses dan tidak lagi dapat mengeksploitasi kumpulan atau likuidity poolnya jika penyerang mengembalikan dana 10% dari jumlah total akan ditawarkan dan dianggap sebagai hadiah bak topi putih guys jadi penyerang akan didorong untuk menjangkau melalui saluran normal atau melalui alamat di bawah ini nah ini adalah alamat pengembalian dana ya jika kalian menjadi salah satu peretasnya guys hehehehe Radium juga mengatakan ya peretasan dapat menyedot stablecoin senilai sekitar 4,3 juta dolar dan aset kripto lainnya dari lima kumpulan yang berbeda token asli Radium diperdagangkan pada 0,151 dolar pada saat penulisan dan aset kripto peringkat 531 berdasarkan kapitalasi pasar turun hampir 15% dalam 24 jam terakhir guys ini menjadi semakin buruk aja guys karena beberapa ekosistem di Solana ini terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan contohnya ya Radium ini guys dan kalau kalian ingat kemarin ya untuk Wallet Decentral Exchange nya yaitu Soled itu juga sampai sekarang masih belum jelas guys bagaimana nasibnya karena websitenya pun sampai sekarang itu masih belum bisa diakses dan untuk Walletnya sendiri saya juga masih mempunyai beberapa aset di Soled ini guys nah kita coba aja ya saya masukin passwordnya untuk saya masuk ke Wallet saya dan tampilan seperti ini guys ini nggak bisa masuk saya dan saya juga tidak bisa mengambil atau memindahkan aset saya yang tersimpan di Soled Wallet ini jadi ya buat teman-teman semua yang mengalami nasib yang sama seperti saya ya sabarlah ya kemudian kita lanjut informasi berikutnya datang dari theblog.co dimana diinformasikan disini ya bahwa di OKEX ini tidak ada penarikan guys selama hampir 7 jam di tengah kegagalan cloud nah ini menarik juga informasinya jadi pertukaran crypto OKEX belum memproses penarikan apapun selama hampir 7 jam karena kegagalan dengan penyedia layanan cloudnya pertukaran menunjukkan pemadaman sebagian untuk setoran dan penarikan untuk semua koin dan token di platformnya dan salah satu hot Wallet utamanya menunjukkan bahwa ia belum memproses penarikan sejak pukul 2 lebih 47 pagi waktu UTC penyebabnya adalah masalah dengan layanan cloud Alibaba di wilayah Hongkong menurut akun Twitter resmi dari OKEX Alibaba mengatakan telah menemukan anomali peralatan dan para insinyur sedang bekerja untuk memperbaiki masalah tersebut OKEX menegaskan kembali di Twitter bahwa dana aman di bursa untuk tambahan informasinya seperti yang dilansir di harian koin telegraph ya bahwa disini untuk OKEX mengutip pemadaman intermittent di tengah anomali peralatan Alibaba untuk cloudnya ya jadi server Alibaba cloud Hongkong IDC zona C offline pada hari Sabtu sekitar pukul 22 waktu 80 dan gagal pulih selama lebih dari 7 jam pada saat pelaporan perangkat keras di pusat data Hongkong Alibaba cloud server Alibaba cloud Hongkong IDC zone C offline pada hari Sabtu sekitar pukul 22 waktu 80 dan gagal pulih selama lebih dari 7 jam pada saat pelaporan data on chain selanjutnya menegaskan bahwa OKEX tidak memproses transaksi selama garis waktu ini guys kalian bisa lihat detailnya disini ya situs web Alibaba cloud menunjukkan bahwa server Hongkong menghosting tiga zona ketersediaan yang telah beroperasi sejak 2014 penyedia cloud mengonfirmasi pemadaman melalui pengumuman resmi seperti yang ditunjukkan di bawah ini guys kalian bisa baca sendiri ya jadi saat pengumuman gangguan layanan OKEX mengungkapkan bahwa pihaknya berkira sama dengan Alibaba cloud untuk menyelesaikan masalah tersebut dananya aman dan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan tambah pengumuman itu sementara itu pengguna tidak dapat menarik dan menyetor dana sementara beberapa mengklaim bahwa saldo akun mereka bermasalah yang menunjukkan saldonya nol dolar dengan dana mereka guys jadi banyak investor telah mengonfirmasi bahwa perdagangan mereka macet di tengah jalan dan telah menunjukkan kekhawatiran tentang kemungkinan kerugian OKEX belum menanggapi permintaan komentar dari telegraf ini dan pada awal Desember blockchain Avalance juga mengadakan kemitraan ya untuk memperkuat inisiatif node as a service dari Alibaba cloud ini juga seperti yang bisa kalian lihat ya di akun resmi Twitter Avalance ini seperti yang dilaporkan ke telegraf kemitraan ini bertujuan untuk mengembangkan alat baru untuk meluncurkan node validator pada platform blockchain publik Avalance di Asia integrasi ini akan memungkinkan pengembang Avalance menggunakan infrastruktur plug and play Alibaba cloud sebagai layanan untuk meluncurkan validator baru selama pengumuman terungkap bahwa Avalance menampung lebih dari 1200 validator dan memproses sekitar 2 juta transaksi setiap hari jadi ini agak mengirikan juga ya dengan terjadinya cloud yang offline ini dan tentu saja akan mengganggu proses transaksi yang terjadi di OKEX guys dan bisa aja ini juga akan terjadi di Avalance juga ini mengerikan juga ya dan bahkan ya tersebar isu kalau beberapa hari atau mungkin belum lama ini ya toko crypto pun juga mengalami hal yang serupa guys dimana tidak bisa melakukan penarikan ataupun penyetoran dana tapi untuk informasi ini saya masih belum tahu dan saya juga masih belum mendapatkan data yang sesuai jadi saya tidak menginformasikan di channel kita ini tapi nanti kalau sudah ada informasi yang bisa kita jadikan sebagai informasi yang kredibel nanti kita akan informasikan guys jadi gimana menurut kalian guys kalian bisa tulis di kolom komentar nanti kita bisa diskusi ya dari beberapa informasi tadi dan kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya peace